Halo Buns! Stres merupakan salah satu hal yang harus dihindari oleh ibu hamil Sebab stres dapat memberikan pengaruh negatif pada kehamilan Namun ternyata tidak hanya bunda saja loh yang rentan mengalami stres Faktanya janin pun rentan mengalami stres Janin yang stres atau isilah medis menyebutnya sebagai gawat janin Adalah kondisi janin yang berbahaya yang jika tidak segera ditangani Dapat menyebabkan berbagai masalah pada janin Sebelum terlambat, cari tahu yuk tanda-tanda janin stres di dalam kandungan Agar bunda bisa mencegahnya sejak ini Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nah spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan Sekarang dunia bunda juga halir di dunia parenting loh Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak Coba search di youtube ya dunia parenting Sekali lagi dunia parenting 1. Gerakan janin berkurang Sebenarnya penurunan gerakan janin wajar terjadi seiring dengan perkembangannya di dalam kandungan Karena semakin besar bayi, maka semakin sempit pula ruang geraknya Namun, jika bunda merasa gerakannya tak terjadi secara rutin Interval gerakannya berubah secara mendadak Dan bayi tidak kunjung bergerak ketika diberikan stimulasi Segera periksakan ke dokter ya bun 2. Kram atau nyeri Beberapa jenis kram relatif normal selama kehamilan Terutama trimester ketiga Karena saat itulah bayi tumbuh dan rahim semakin berkembang Tapi dalam beberapa kasus, kram merupakan indikasi yang serius Jika kram ini sering bunda rasakan dan terjadi secara terus menerus Bunda perlu meriksa tanya ke dokter kandungan atau bidan Untuk mengecek penyebabnya lebih lanjut 3. Cairan ketuban tidak normal Janin stres juga bisa ditandai dengan adanya mekonium Atau zat tidak normal lainnya di cairan ketuban yang mengeliling janin Kondisi ini bisa terdeteksi melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG Jika ada cairan ketuban yang abnormal rendah Kondisi ini perlu diperhatikan Karena dapat menyebabkan kekurangan oksigen pada janin 4. Jantung berdetak tidak normal Detak jantung janin yang normal biasanya berkisar antara 110 hingga 160 setiap menitnya Jika pada saat diperiksa detak jantung kurang atau bahkan lebih dari hitungan normal Ada kemungkinan itu salah satu tanda janin stres Bunda perlu mengkonsultasikannya ke dokter atau midan untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut 5. Flek atau pendarahan Entah itu flek atau pendarahan Jangan pernah disepelekannya bun Segera konsultasikan ke dokter agar bisa diketahui penyebabnya Salah satu contoh yang sangat berbahaya adalah Solusio placenta Yang terjadi ketika placenta terlepas dari rahim Ini menyebabkan baik kekurangan oksigen Dan bisa membuat kecepatan bunda dan sekecil dalam bahaya Nah itu dia bun Beberapa ciri-ciri janin stres dalam kandungan Semoga informasinya bermanfaat ya Sekian